Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, asismen dari BUMD di tingkat Kabupaten Bandung secara resmi saya buka. Maksud melakukan asismen terhadap potensi dan kompetensi dengan pengawas, pengisaris, dan direksi badan usaha milik daerah. Tujuan hasil asismen juga bagaimana dimaksud menjadi bahan pertimbangan BUMD di selaku basah pemilik modal dalam rangka pengambilan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan badan usaha milik daerah untuk membantu di dalam pembangunan Kabupaten Bandung ke depan. Saya juga menugaskan kepada Pak Asisten untuk segera mengambil langkah-langkah, karena kita akan melakukan RUPS itu tertanggal-tanggal 23 Juni 2021. Tapi sebelum melaksanakan RUPS secara resmi tentu harus ada langkah-langkah dan upaya. Kenapa? Karena adanya perubahan kepemimpinan. Nah mungkin ada istilah beda pokis, beda pasakan, beda pemimpin, beda catat. Nah untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya memberikan kesempatan yang tentu melalui asismen BUMD untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal. Pertama, bahwa BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah atau pemerintah daerah. Yang kedua, BUMD dididikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan manfaatan umum merupakan penyediaan barang dan atlet jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kolak perusahaan yang baik. Ketiga, mengingat peran BUMD yang sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah, diperlukan sumber daya manusia BUMD yang berkualitas. Yang keempat, disambil itu juga dalam menghadapi persaingan blokal dan menyiapkan pimpinan BUMD yang mampu memenangkan persaingan. Dibutuhkan sistem transparan dan berdasarkan ases keporto profesionalitas cepat dan efisien untuk mendapatkan sumber daya manusia BUMD yang handal dan kompetitif. Terima kasih telah menonton!